Oke, di sebelah gue ada Honda Stylo 160 Kita ketemu motor ini dah baru beberapa minggu lalu ya Dah nyobain juga Tapi di track tertutup, di lokasi tertutup Ngerasain gimana motor ini dipake di jalan sesungguhnya Dan gue udah pake motor ini selama beberapa hari Buat kerja, buat harian juga, buat main Jadi gue bakal kasih tau apa aja yang gue rasain selama pake motor ini Makanya tonton terus videonya sampai habis Nah, kalo bahas soal desainnya sebenernya kan udah lengkap ya Kemarin di Cikarang itu ngebahas motor ini Tapi sedikit reminding aja Dia emang bener-bener hadir di Indonesia mau ngehajar Atau mau ngelawan si Grand Villano ya Kayak bisa diliat dia stylish banget Bentungnya kayak ala-ala skutik Eropa Terus yang menariknya itu dia pake ring 12 Keliatannya kecil ya, peletnya tuh ring 12 Tapi ketika disandingin atau disejajarin sama motor-motor Matic Yang pake ring 14 Sebenernya secara diameter keseluruhan sampai ke ban-bannya tuh tingginya sama Kayak Matic-Matic ring 14 Dan dia udah full LED Lampu depannya LED Dan ini gue pake malam-malam tuh terang banget Terus disini dia ada kayak positioning light Atau udah time running light gitu ya Dan di atasnya tuh disini buat lampu sennya Jadi udah full LED semua mantep Mudus dikit ke belakang Dia banyak banget kompartemennya di belakang sini Biasalah kanan-kiri ya kan ada Terus dibawahnya tuh ada lagi kompartemen Tapi fokusnya itu lebih ke buat tempat pengecasan ya Jadi dia ada USB soketnya disebelah kanan Terus disebelah kirinya Bisa buat taruh HP Dan ini HP gue kurangnya sekitar 6 inch Taruh di bawah sini tuh Nah bisa tertutup dengan rapet Buat di bawahnya Dia ada cantelan gitu Dan unik banget kalo biasanya kan cantelan-cantelan motor Matic emang udah Ada bentuknya gitu lah ya Nah ini dia disimpen rapi Bentuknya tuh flat gitu Tinggal ditekan Nah cantelannya keluar Tapi cantelannya full plastik Tapi seharusnya sih kuat ya Buat nampung beban-beban mungkin Sampai 3 kilo atau 4 kilo gitu ya Nah buat desain dari tengah ke belakangnya nih Dia ada satu yang menarik Karena bagian full stepnya tuh bener-bener dibikin apa ya Seamless gitu Dibikin nyatu sama bodinya Jadi gak keliatan Dan tapi Dikeluarin Dia modelnya tuh besi gini ya Beda kayak PC Kalo PC kan bener-bener bentuknya kayak bodi plastik gitu Yang nyatu sama bodinya Terus dibuka Dia plastik juga Kalo ini besi Terus di bagian jok Dia pake Kalo yang versi ABS nih Yang paling tertinggi Dia pake sintetis Kulitnya Sweat Dan dia udah Remote kilas Jadi kalo buat buka joknya itu Tinggal dipencet Diputer Nah dipencet gini Langsung kebuka nih joknya nih Nah di bagian Bawah joknya ini ada bagasi Bagasinya sebenernya gede Cuma Gak terlalu lebar Gak tau kenapa Honda gak ngasih Desain bagasi yang bisa buat Masuk helm Jadi ini Helm half-face aja gak masuk Cuma ini gue coba Buat masukin jas hujan Sama kanebo Ya masih ada ruang lagi lah ya Buat satu jas hujan lagi Atau tas gitu-gitu Yang lain masih Muat disini Buat tankinya dia Sekitar 5 liter Kalo gak salah Tankinya dia Dan Cukup gede lah ya Buat sebuah motor Ukuran 150 cc Lanjut ke belakang Dia ada behel yang tebel banget Terus Lampu belakangnya dia Modelnya Mikanya agak gelap gitu ya Dan semuanya sama Udah full LED Buat di bagian kaki-kaki belakang Juga sama Pake ring 12 Tapi profilnya gede banget Jadi bikin tampilannya tuh Donut banget Depan sama belakang nih Nah ini buat di bagian Ruang kemudinya Dia ada Panel yang Memisahkan ya Antara body Di setang Sama sih Buat speedometernya Terus ada kayak emblem stylo nya Ini timbul Cakep banget Kalo dinyalain dia Ada speedometernya Nyala Full digital Dan speedometernya Kalo biasanya kan Si Honda Motor-motor begini Dikasihnya speedometer Vario gitu ya Ini enggak speedometernya Benar-benar baru Banyak banget informasi Disini yang disajikan Dari mulai Fuel consumption Real gitu ya Terus ada MID MID nya tuh ada Trip A, Trip B Terus ada Average consumption Bahan bakarnya juga Ada speedometer Ada penunjuk jam Dan juga Fuel meter Dan di kanan kirinya tuh Ada tombol lagi Buat nge-adjustment Si MID tadi Sama ada beberapa Indikator lagi Kayak lampu sen ABS Dan lain-lainnya juga Sekarang gue mau ngebahas Si posisi duduk Si Honda Styler 160 ini Gue punya tinggi Sekitar 170 cm Dan bisa dilihat Duduknya bener-bener tegak Posisinya emang dia Joke-nya agak tinggi ya Dibandingin metik-metik lain Dan setangnya juga Cukup dekat sama pengendara Jadi gak terlalu sporty banget Karena emang dia Apa ya Motornya tuh stylish Jadi Gak terlalu sporty Kalau dibelokin pun Ya sebenernya mentok ya Tapi Tangan gak ngeganggu Jadi Belokin mentok ini Walaupun kena dengkul juga Kena paha Tapi Gak sampai tangannya tuh Gak sampai susah gitu ya Buat megang si setangnya Dan sekarang Kita coba Turunin gimana Taki gue nampak apa enggak nih Di style lho Oke Ini dia nih Posisinya kalau Duduknya Normal ya Posisi berkendara yang nyaman Turunin segini Kalau turun bisa dilihat Kakinya masih jinjit Lurus kakinya kebawah Gak bisa nekuk-nekuk Padahal jognya itu Gak terlalu tinggi Mungkin kalau dibandingin sama Aerox gitu ya Atau Vespa-metik Itu posisi duduknya Lebih tinggi sih Vespa-metik itu Tapi Ini Gak terlalu tinggi Tapi kaki gue masih jinjit Kanan-kiri jinjit Dan kalau gak mau jinjit Duduknya gak maju ke depan Nah Baru gak jinjit nih Tapi kalau nyetir kan gak enak ya Duduknya ke depan Jadi Begini posisi ideal Sebenernya sih masih oke-oke aja ya Mungkin kalau yang Tinggi badannya 160 Juga masih bisa Walaupun jinjitnya itu Mungkin lebih parah dari gue Tapi masih aman gitu ya Mungkin kalau yang dibawah 160 Perlu mikir-mikir lagi nih Buat bawa si Style 160 ini Nah Karena tadi seperti gue bilang Gue udah nyoba motor ini Selama beberapa hari Sekalian aja gue kasih tau Impresinya gimana ya Si motor ini ya Ntar gue pindah posisi duduk nih Biar enak nih Nah Impresi pertama nih Dari nyobain sih Honda Style 160 Di jalanan real ya Bukan di tempat test ride Itu ternyata Dia punya posisi duduk tuh Bener-bener Tapi bisa dibilang mirip buat Vespa lah Karena emang posisi jukat tinggi Terus tangnya deket Tau pengendara Dan dia emang agak tinggi Daripada motor-motor metik lain Jadi bikin posisi berkendaranya Kayak Vespa Cuma Kalau Vespa itu kan dia rangkanya monokok Jadi ketika kita mau belok manuver kanan kiri Miring gitu ibaratnya Itu agak susah tuh Kalau pake Vespa Karena emang Nyatu dia Si bodinya itu Semuanya nyatu semua Kaki-kakinya nyatu semua Nah kalau di Stylo ini Karena dia Ya masih pake mounting juga Ya kan Alalah emang Metik-metik Jepang lah Itu dia lebih enak di bawahnya Jadi belok-belok tuh Bener-bener nurut motornya Cuma emang karena Posisi lebih tinggi aja Jadi agak serem ya Kalau terlalu miring Dan dia juga Pelangnya kecil ring 12 Walaupun lebar banget sih Depan belakang Tapi masih ada rasa takut lah Mungkin kalau diganti ban yang lebih empuk Bisa makin pede sih Nikung pake si Stylo ini Terus Dari sisi suspensi Sebenernya dia Pas dipake nikung-nikung Ya manuvernya enak gitu Anteng Gak geol-geol Gak gimana Tapi yang Ya itu salah satu kelebihan lah ya Kalau dibuat nikung itu Anteng suspensi Biasanya kalau buat ngehajar lobang Atau jalanan yang gak rata Itu terasa kerasnya Nah itu terasa banget di Stylo ini Karena emang Di depan sih Agak empuk lah Enak mainnya Ngayu-nya enak Tapi begitu di belakang Kayak Ya habis ngajar jeklukan Gitu kan pasti ban depan dulu Itu enak Begitu yang belakang tuh Kayak ngebanting banget Dar Itu bener-bener ngerasainnya Jadi apa ya Di punggung gitu Di pinggang tuh Agak kebentur lah rasanya Cuma ketika gue coba pake boncengan Dia lebih main Jadi emang mungkin Antara Suspensinya masih baru Jadi Butuh Apa ya Dipake cukup lama Buat biar empuk Atau memang dia Karakternya emang buat Boncengan berdua Jadi Pake berdua baru empuk Nah buat si performanya Honda Style 160 ini Ya Mesinnya Tau lah ya 156,9 cc Satu silinder Empat clap Dan dia udah Pendingin udara ISP plus juga Sekarang teknologinya Dia Mesinnya mirip-mirip Sama varil 160 Dan itu Ngasilin tenaganya Kalau gak salah Di 15 sekian PS ya Terus Torsinya tuh ada di 14 sekian Nm Kalau gak salah ya Nanti Lihat di infografis aja Pasti infografis lebih bener Dan Impresinya Itu mesinnya tuh Bener-bener Ya karakter Honda lah ya Dia Gak terlalu kasar Tapi Bisa ngasih performa Yang kita mau gitu Jadi tarikan di bawah tuh Bener-bener enak Ya tengahnya emang Agak-agak loyo dikit Begitu di atas sih Dia mau lagi tuh lari Jadi emang Kayaknya Harus main gasnya tuh Gak boleh dibejek Harus dipelintir pelan-pelan Diurut ya Kalau bahasa anak motor tuh Jadi Kalau diurut Tenaganya keluar terus rasanya Gue udah nyobain Buat Selap-selip kota Jalanan kosong Panjang gitu Itu enak banget Motornya Gak bisa ngasih Si performa yang gue mau Walaupun motor Matic Sebenernya gak Difokusin ke performa Tapi gue dapet Top speed Tadi pagi itu Sekitar 107 Dan itu belum Full semua tenaga keluar Jadi Mungkin Kalau Dapet tempat yang lebih Proper lagi Mungkin bisa lebih Dari 107 kali ya Dan karena dia mesin vario Ya tau sendiri vario Juga di kelas 150 Kalau sama-sama standar ya Itu Paling kenceng Karena dia enteng juga Nah Si Stylo ini juga mirip-mirip Bebannya sama vario Jadi Harusnya sih performa Gak jauh beda Sama si vario itu Dan Dengan performa yang cukup Apa ya Bisa diandelin Si stylo ini Konsumsi ban bakar Kita cek ya Di MID nya itu Tercatat 43,2 km per liter Nah ini gue disclaimer ya 43,2 km per liter ini Sebenernya Gue pake bener-bener Macet-macetan Bejek-bejekan Boncengan Gitu ya Ya gue ngamikin Tiritan lah Ibaratnya kayak gitu Dapet hasil segini Dan Gue gak nyangka banget Karena gue kira Bakal dibawah 40 Tapi ternyata masih tetap Di atas 40 Bahkan Si Honda aja Ngeklaim Konsumsi bensinnya Bisa 45 km per liter Mungkin Kalo Gue pake irit-iritan Pake metode berkendara EconoRide Dia bakal bisa sampe Ya mungkin 48 Gitu ya kali ya Karena emang Kemarin gue sama sekali Gak mikirin irit Gue cuma mau tau performanya gimana Jadinya ya 43,2 km per liter Nah tadi abis gue pake kebut-kebutan Gue mau bahas pengeremannya nih Jadi abis gue pake ngebut-ngebut Gue coba pengeremannya Gak tau kenapa mungkin Karena masih baru ya Jadi Si Tarikannya si rem ini Ini enak banget Empuk Alus Dan ngasih pengeremannya juga Gak Kayak Honda-honda pada umum yang dulu-dulu ya Jadi Bener-bener di rem ya Dia Nge-remen juga sesuai Apa yang kita tarik dari sini Jadi gak langsung tiba-tiba Jelek gitu Pakem banget Enggak Alus banget Apalagi sekarang yang Style ini dia ABS Di depan Jadi kalo kita Mendadak banget Nge-remen kenceng banget Ya ABS nya nyala Jadi gak bakal slip tuh Ban depan Cuma Ban belakang belum ABS Walaupun dah Yang versi ABS ini Sudah pake cakram belakangnya Tapi cakram belakangnya Belum ABS Jadi Kalo di rem belakang yang kenceng Itu masih Bisa ngunci juga Nah kalo yang CBS Dia gak pake ABS depan belakang Tapi Dia ada combi brake Jadi Kalo di rem yang kiri Yang depan juga Ngikut ngerem dikit Kayak gitu Sebenernya oke oke aja sih Di motor 150 Ya jarang lalu Ngerem mendadak banget Sampai ngepot Juga jarang Ngebut-ngebut Yang terlalu ekstrim Juga jarang Apalagi ini motor Matic Gitu ya Jadi Sebenernya pengereman ini Dah cukup banget sih Buat si Style 160 Oke cuy Jadi Setelah gue pake Berapa hari Ya motor ini Sebenernya worth it banget Buat dibeli Apalagi harganya tuh Ada di sekitar 27 jutaan Buat yang CBS Dan yang buat ABS ini Harganya di sekitar 30 jutaan Jadi kalo secara harga Dia mepet-mepet nih Sama si Grand Villano Dari Yamaha Tapi dia Pake mesinnya 125 cc Tapi udah pake teknologi hybrid Walaupun hybridnya tuh Cuma 3 detik di awal ya Tapi itu ngebantu banget Buat konsumsi bahan bakar Tapi harganya mirip-mirip sama ini Jadi kalo dibandingin performa Emang jauh Sementara kalo Bener-bener Yang Apple to Apple tuh Sebenernya ada di Vespa Cuma di Vespa itu Harganya ada di 50 jutaan Jadi gue ngerasanya Motor ini tuh Kayak mau ngelawan Grand Villano Tapi nikasi Vespa juga nih Jadi Kanan kiri Semuanya disikat Sama dia Dan Banyak banget yang tertarik Jadi Bagaimana menurut lo? Beri komentar ya Di kolom di bawah Dan jangan lupa juga Buat Like dan subscribe Channel Berm by Uzone Untuk mengaktif video otomotif berikutnya Dan sampai jumpa Di next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax